Jenasah anak sulung gubernur Jawa Barat, Jabar, Ridwan Kamil yang sempat hilang terbawa arus sungai Are, Suis, Emerilkan Mumtads atau Eril akhirnya ditemukan pada Rabu 8 Juni pagi waktu setempat. Atalia Prarathia, ibunda dari Eril membenarkan kabar tersebut. Alhamdulillah Allahu Akbar, DNA sudah dinyatakan sama dengan saya. Inalillahi wa inna ilahi rajiun, tulis teh ata melalui instastory akun Instagram Ataliar, Kamis, 9 Juni 2022. Jenasah Eril ditemukan tersangkut di sekitar Bendungan Nenghalde. Kabar terbaru datang dari pencarian Emerilkan Mumtads atau Eril. Jenasah Eril dinyatakan telah ditemukan oleh kepolisian setempat. Kepolisian Kota Ben, Suis menyatakan menemukan jasad pria warga negara Indonesia, WNI, di Sungai Are, Suis. Dikutip dari Kompas TV, kepolisian Suis tidak menyebutkan identitas jenazah pria yang ditemukan di Sungai Are. Ditemukan orang hilang dalam keadaan meninggal dunia, ucap pembawa berita Kompas TV mengutip pengumuman kepolisian Suis. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang ada, jasad pria tersebut diduga kuat adalah Emerilkan Mumtads, putra gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Ben Suis melaporkan jenazah Emerilkan Mumtads atau Eril ditemukan di Bendungan Nenghalde, Ben, Suis. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!